Seorang pria di Kelurahan Mendono, Kecamatan Kintom, Kapupaten Banggai, Sulawesi Tengah yang tiga melakukan pemerkosaan terhadap dua anak kandung dan satu cucunya ternyata residivis kasus serupa. Berdasarkan riwayat pihak kepolisian, pelaku rupainya pernah dipenjara karena melakukan pemerkosaan terhadap anak dari istri yang pertama. Sebelumnya diketahui pelaku pencabulan adalah AR alias OP 60 tahun yang telah ditangkap tim baser Polres Banggai pada selasa 5 Januari 2021 malam. Dikutip dari Tribun Palu Kasat Reskrim Polres Banggai, AKP Pino Ari mengatakan penangkapan AR berawal dari laporan FR 23 tahun yang merupakan anak kandung pelaku. Kepada polisi, FR mengaku awalnya ia berangkat ke desa Ranga-Ranga di Kecematan Masama untuk menjenguk kakaknya yang sakit pada Kamis 31 Desember 2020. Saat tiba di rumah kakaknya, anak perempuan kakaknya berinisial RA 5 tahun mengungkapkan bahwa anak tertua FR berinisial AP 8 tahun telah disetubui AR sang kakek. Mendapat laporan dari keponakannya, FR kemudian memanggil AP yang merupakan anak sulungnya. Kepada sang ibu, AP mengakui bahwa telah dicabuli oleh kakeknya yakni AR. Setelah mendengar pengakuan AP, FR kemudian curiga bahwa adik kandungnya yang baru berusia 10 tahun, yakni FI juga menjadi korban pencabulan oleh ayahnya. Benar saja, FI mengakui kepada FR bahwa ia telah dicabuli oleh AR, FI yang baru berusia 10 tahun mengaku dicabuli oleh AR saat berada di kebun. Setelah itu, FR juga membuat pengakuan mengejutkan kepada pihak kepolisian terkait status AP anak kandungnya. FR mengaku bahwa AP merupakan anak hasil hubungan telarangnya dengan sang ayah yang memperkosanya sejak masih kelas 4 SD. FR dibaksa AR untuk mengaku bahwa anak itu lahir atas hubungan dengan orang lain kepada ibunya dan warga. FR saat itu hanya menuruti permintaan ayahnya karena takut diancam akan dibunuh. Istri AR dan warga sekitar percaya dan hanya menyalahkan FR saat peristiwa itu terjadi. Saat anak dan adiknya kembali dicabuli oleh korban pada 30 Desember 2020 kemarin, FR tak bisa terima hingga akhirnya dirinya melaporkan kasus AR ke polisi pada 1 Januari 2021. Setelah ditangkap, AR rupanya memiliki riwayat kasus serupa yaitu pemerkosaan terhadap anaknya. Sebelumnya kasus diungkap, FR rupanya AR pernah dipenjara karena memperkosa kakak tiri dari FR. AR pernah terjerat hukum karena memperkosa putri kandungnya dari istri pertamanya yaitu ibu tiri FR. AR kini telah merekam di sel tahanan Polres Banggai dengan ancaman pasal tentang perlindungan anak. AR pun terancam hukuman paling lama 15 tahun penjara hingga hukuman kebiri. Demikian Tribu News Update kali ini nantikan berita yang lainnya hanya di kanal youtube tribunews.com. Terima kasih telah menonton!